Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN pertama di Pantai Gosong, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Berdasarkan analisis, alternatif kalung tapak PLTN berada di daerah Pantai Gosong, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Menteri HDN merencanakan pembangunan PLTN dimulai tahun 2025 dan beroperasi tahun 2045. Pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang disebut akan menjadi fasilitas setrum tenaga nuklir pertama dengan skala komersial di Asia Tenggara. Hasil penelitian UNS menyimpulkan bahwa PLTN ialah pembangkit listrik yang ramah lingkungan, andal, dan berkelanjutan. Wacana pembangunan PLTN tentu menuai pro dan kontra mengingat dampak resiko bahaya nuklir jika terjadi kebocoran. Maka dari itu, penelitian dan kajian matang harus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak bahaya bagi lingkungan sekitar. Anggota DPRD Bengkayang, Isidorus, meminta proses pembangunan PLTN jangan dipaksakan jika lokasi yang dipilih tidak memungkinkan. Salah satu hal utama yang mesti diperhatikan adalah mengenai kajian analisis dampak lingkungan dan sosial termasuk dampak ekonomi. Topoh masyarakat meminta pemerintah untuk memikirkan terkait dampak apa yang bakal terjadi apabila pembangunan PLTN terrealisasi ke depannya. Menurut akademisi, persepsi, dan informasi yang salah di media sosial, tentang nuklir perlu diluruskan. Karena apa yang dilakukan para peneliti tentang wacana PLTN Bengkayang sudah berdasarkan kajian akademik bukan pendapat atau persepsi semata. Akankah PLTN Pantai Gosong Bengkayang terrealisasi? Kita tunggu saja ke depannya.